HAH! Orang-orang yang menonton siaran langsung memperhatikan bahwa Ningki sedang menarik busurnya, dan mereka berturut-turut mengirimkan komentar di layar untuk mengingatkan Jiang Wei. Namun sebagian besar komentar ini mengandung sedikit ejekan. Sejauh yang mereka ketahui, apakah seseorang yang berada pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi akan mampu melukai sehelai rambut pun pada Jiang Wei adalah sebuah masalah. Tidak ada yang tahu bahwa Ningki telah menembus budidaya abadi dan iblis, dan tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan busur eksekusi abadi. Jiang Wei memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali dengan busur eksekusi abadi. Seolah-olah dia sedang menghukum seorang penjahat, dia berkata, Ningbei Xuan, seorang murid dari sekte Xuanjian, kamu membunuh keajaiban bumi abadi dari keluarga Jiang tanpa alasan. Astaga! Sinar cahaya kemasan keluar dari busur pembunuh abadi dan menembus kepala Jiang Wei. Dalam sekejap, keajaiban Zenith Heaven dengan 20 buah jalan perlahan menghilang. Dalam waktu kurang dari 3 napas, dia benar-benar menghilang ke udara. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang satu demi satu, termasuk kelompok Dewa Emas di belakang Jiang Wei. Wajah mereka dipenuhi keraguan dan kontemplasi. Kemana Jiang Wei pergi? Pada saat yang sama, siaran langsung meledak. Karena nama Jiang Wei telah menjadi hitam. Artinya, pembawa acara sudah offline, namun siaran langsung masih berlangsung. Ini berarti, Jiang Wei telah mati. Live streaming yang hanya mendapat beberapa puluh ribu komentar itu langsung dibanjiri ratusan ribu komentar. Beberapa komentar bahkan tumpang tindih, sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Jiang Wei sudah mati. Jiang Wei dibunuh oleh Ning Beixuan. Bagaimana mungkin? Busur macam apa itu? Mustahil. Bagaimana senior Jiang bisa mati? Jiang Wei adalah Dewa Emas Langit Zenith. Lawannya hanyalah Dewa Bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada sosok perkasa yang tiba-tiba membunuhnya. Itu Penatua Yu King. Di balik komentar-komentar ini semuanya adalah orang-orang terpilih. Saat ini, mereka semua berada di gua imortal masing-masing, terengah-engah saat mereka mengirimkan pesan mereka sendiri. Pada saat ini, bahkan pembawa acara siaran langsung lainnya menyiarkan ulang konten dalam siaran langsung Jiang Wei. Jika pembawa acara meninggal, siaran langsung akan otomatis dimatikan setelah waktu minum teh. Ini adalah fitur khusus dari platform streaming langsung All Heavens. Jiang Wei meninggal di planet leluhur. Apakah tempat yang merosot ini benar-benar akan bangkit? Nubuatan Master Sekte Yisuan menjadi kenyataan. Dewa Mistik juga memperhatikan siaran langsung Jiang Wei. Ketika mereka melihat Ningki telah membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah, mereka pertama-tama terkejut dan kemudian berpikir keras. Meskipun Ningki lah yang membunuh Jiang Wei, mereka berpikir lebih dalam. Jika bukan karena perubahan mendadak pada planet leluhurnya, daratan tersebut akan mengalami penurunan. Mustahil bagi seorang Earth Immortal untuk membunuh Grand Heavenly Immortal di tempat seperti ini. Tempat manapun di mana hal seperti itu akan terjadi hanya akan membuktikan bahwa tempat itu sendiri perlahan-lahan meningkat, itulah sebabnya ada begitu banyak hal yang tak terbayangkan terjadi. Ruang siaran langsung Jiang Wei ditutup dengan sangat cepat. Semua orang menatap layar hitam dan segera beralih ke forum All Heavens. Postingan terkait kematian Jiang Wei bermunculan seperti jamur setelah hujan. Puluhan ribu postingan pada dasarnya membahas masalah ini. Beberapa orang percaya bahwa leluhur tua Yuqing berada di balik semua ini, beberapa orang berpikir bahwa Jiang Wei menjadi sasaran musuh lain, dan beberapa orang berpikir bahwa itu karena Zhu Zhu di tangan Ningki. Ada berbagai macam kecurigaan tentang busur pembunuh abadi, tetapi mereka tidak secara pribadi pergi ke planet leluhur. Bahkan jika mereka mencurigai ada yang salah dengan busur pembunuh abadi, mustahil untuk menentukan nilainya hanya dari streaming langsung. Semuanya hanya kecurigaan. Benang taruhan yang dibuka Ningki sebelumnya didorong ke atas dalam sekejap. Utas muncul satu demi satu di utas, pada dasarnya menanyakan pertanyaan yang sama. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Siapa kamu? Mengapa Anda tahu bahwa Jiang Wei tidak bisa meninggalkan planet leluhurnya? Apakah kamu yang membunuh Jiang Wei? Orang-orang yang bertaruh dengan Ningki tercengang saat mereka melihat koin semua surga mereka ditransfer ke akun Ningki. Hati mereka berdarah, tapi selain merasa sakit hati, mereka juga terkejut dengan kematian Jiang Wei. Maka mereka pun ikut berdiskusi. Banyak dari pengguna aktifnya adalah Dewa Surgawi Agung. Bagaimanapun juga, Jiang Wei berada pada level yang sama dengan mereka, namun dia dibunuh oleh seekor semut di mata mereka dengan satu anak panah membuat mereka merasakan bahaya. Seorang Earth Immortal bisa membunuh Grand Heavenly Immortal. Itu sudah mengancam status Dewa Surgawi Agung. Sekte Jernih Giyok Patriark Sekte Jade Clear meletakkan Jimat Surgawi sambil tersenyum, sementara tiga Dewa Mistik keluarga Jiang yang berdiri di depannya menatapnya dengan wajah pucat. Apakah itu item dao tingkat tinggi? Salah satu dari mereka bertanya dengan susah payah. Aku tidak tahu. Patriark Sekte Jade Clear tersenyum. Dia berhenti sejenak. Jiang Wei sudah mati, dan kamu tidak akan bisa menjelaskannya sendiri ketika kamu kembali. Apakah kamu ingin menangkap muridku dan membawanya kembali ke keluarga Jiang? Kalau begitu, kenapa kita tidak bertarung dulu? Saya memiliki keyakinan untuk menjadikan Anda di sini sebagai tamu. Pergi. Tiga Dewa Mistik keluarga Jiang saling memandang dan akhirnya menyerang Patriark Sekte Jernih Giyok dengan pemahaman diam-diam. Mereka tidak akan menyangka bahwa Jiang Wei akan mati di planet leluhur, tetapi sekarang dia sudah mati. Mereka harus menangkap Ningki dan membawanya kembali ke keluarga Jiang, atau mereka tidak akan mampu menghadapi kemarahan keluarga Jiang. Kepala Keluarga Jiang Wei adalah murid favoritnya di Sekte Pedang Mistik. Meskipun mereka tidak ada di sana secara pribadi, Pedang Misterius Orang Tua dan Kiyo telah mengirimkan seutas kesadaran mereka untuk memperhatikan Gui Jianchou. Ketika mereka melihat Jiang Wei terbunuh oleh panah Ningki, mereka segera sadar kembali. Mereka benar-benar ketakutan. Bahkan Pedang Misterius Orang Tua telah mempertimbangkan banyak skenario, seperti apakah Patriark Sekte Jade Clear memiliki kartu truf pada Ningki yang dapat melindungi hidupnya. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa Jiang Wei akan mati. Jiang Wei sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Kiyo menatap Pedang Misterius Orang Tua dengan sedikit ketakutan di matanya. Bahkan status Sekte Kenaikan di domain abadi Langya jauh lebih rendah daripada keluarga Jiang. Sekarang Jiang Wei telah mati di tangan Ningki, Sekte Kenaikan juga akan terlibat. Mari kita selangkah demi selangkah. Saya tidak pernah berpikir bocah itu bisa membunuh alam abadi surgawi yang agung. Pedang Misterius Pak Tua tersenyum pahit. Patriark Sekte Jade Clear seharusnya bisa membantu kita. Ini tidak akan berhasil. Saya harus segera kembali ke Sekte Ascension dan memberitahu Master Sekte sehingga dia dapat membuat pengaturan untuk menangani keluarga Jiang. Setelah Kiyo selesai mengucapkan kata-kata itu, dia segera meninggalkan planet leluhur. Kali ini, dia tidak membawa siapapun bersamanya. Luobo dan para jenius lainnya dari Sekte Ascension semuanya tersisa di Sekte Pedang Mistik. 2522 Jiang Wei sudah mati. Dibunuh oleh Ningbei Xuan. Di mata para Gren Luo ini, status Ningki hanyalah sesuatu yang akan dipuji sebagai seorang jenius dengan bakat tak tertandingi di antara para Dewa Bumi. Namun, pada saat ini, Gren Luo ini menatap Ningki dengan kaget dan sedikit ketakutan di mata mereka. Jiang Wei, yang jauh lebih kuat dari mereka dan telah mengumpulkan 20 buah dao, bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun dari Ningki sebelum terbunuh di tempat. Ini membuktikan bahwa Ningki dapat dengan mudah membunuh Gren Luo manapun yang hadir jika dia mau. Ini akan sangat mudah. Si Yifan, Heze, Nalan Siji, Zhao Tong, dan murid-murid lain dari Sekte Pedang Mistik yang berselisih dengan Ningki semuanya berdiri kosong di tempat seolah-olah membatu setelah kematian Jiang Wei. Ying Zheng Xuan dan yang lainnya, sebaliknya, menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya sebelum sedikit kegembiraan melonjak di hati mereka. Kakak senior mereka Ning benar-benar bisa membunuh Gren Luo. Apakah aku melihat sesuatu atau apakah Jiang Wei benar-benar mati? Li Xi Mao tidak mau melihat ke arah Bai Seng Sui dan Ji San. Kamu tidak melihat apa-apa. Jiang Wei benar-benar mati. Ji San berkata dengan dingin. Tatapannya tertuju pada Ningki saat dia ragu-ragu. Namun, setelah beberapa tarikan napas, pada akhirnya dia tidak bergerak karena takut. Bahkan seseorang seperti Jiang Wei terbunuh oleh satu anak panah. Dia takut dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan Ningki sebelum dia terbunuh oleh panah itu juga. Mati seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Bai Seng Sui tidak mengatakan apapun. Dia telah menatap Ningki sejak Jiang Wei terbunuh, mengepalkan dan melepaskan tinjunya beberapa kali. Busur itu setidaknya merupakan senjata dao tingkat tinggi. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan bagaimana dia bisa membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah. Benar, Ji Tian Ming pasti sudah mati karena busur itu juga. Bahkan anak panah tengahku pun mati. Senjata kelas dao hancur karenanya. Meskipun Bai Seng Sui memikirkan hal itu dan api keserakahan berkobar terang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sembarangan karena dia takut Ningki akan menembakkan panah lagi dan membuatnya berakhir seperti Jiang Wei. Apa arti senjata dao tingkat tinggi? Mungkin beberapa dewa tingkat rendah mungkin tidak dapat sepenuhnya menghargai kekuatan senjata dao tingkat tinggi, tetapi Bai Seng Sui, Li Xi, Ji San, dan semua Gren Luo yang hadir bisa. Mereka tidak bodoh. Setelah kematian Jiang Wei, mereka semua memikirkan busur di tangan Ningki. Ningki sudah menyimpannya, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk melihat lebih dekat. Artefak dao bermutu tinggi pada dasarnya hanya ada di tangan dewa sejati kesatuan primordial. Bahkan para jenius di antara dewa yang mendalam hanya dapat menggunakan artefak dao tingkat menengah tingkat tinggi karena artefak dao tingkat tinggi sangat langka sehingga banyak dewa sejati kesatuan primordial bahkan tidak memilikinya. Semua ini karena perang besar antara dewa dan iblis. Sebelum perang besar, dunia abadi sangat kaya akan sumber daya. Apakah itu artefak abadi atau artefak dao, itu sudah cukup untuk digunakan. Namun setelah perang besar, sumber daya dunia abadi anjlok berkali-kali lipat. Banyak artefak dao hancur dalam perang itu, dan banyak pengrajin yang tewas. Karena pertempuran itu, banyak warisan yang hilang. Akibatnya, hanya ada sedikit harta dao di alam surgawi. Di alam surgawi, kaisar abadi pada dasarnya tidak mengambil tindakan, dan raja abadi jarang muncul, kecuali beberapa peristiwa besar yang dapat mempengaruhi seluruh alam surgawi. Selain itu, jumlah raja abadi juga sangat kecil. Hasilnya, dewa sejati kesatuan primordial pada dasarnya menjadi pakar terbaik di alam surgawi. Misalnya, rumah azure yang mendalam dapat mengamuk di alam surgawi kuno karena mereka memiliki kesatuan primordial yang abadi. Wuji, yang memiliki dendam terhadap seseorang, dapat langsung mengekstrak jiwa ilahi mereka dan menjadikannya kartu aura jiwa ilahi. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini karena primordial unity through immortals pada dasarnya mewakili kekuatan tempur tertinggi di alam surgawi. Raja abadi dan kaisar abadi seperti senjata nuklir yang jarang digunakan. Hanya keberadaan seperti itu yang memenuhi syarat untuk menggunakan artefak sihir. Seberapa kuatkah itu? Setidaknya, bahkan seorang dewa abadi pun akan takut akan hal itu, bahkan jika artefak ajaib ini berada di tangan dewa bumi. Saat semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, Ningki masih berdiri di puncak gunung Guijian Chou, postur tubuhnya tidak berubah. Sama seperti ini, setelah 24 jam, Ningki tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Ketika Lisidan yang lainnya melihat ini, mereka segera memindai dengan kehendak ilahi mereka tetapi tidak menemukan apapun. Bagaimana bisa arti mortal menghilang begitu tiba-tiba tepat di depan begitu banyak Grenluo? Teknik macam apa ini? Di sisi lain, makhluk abadi dari dunia asal tiba-tiba teringat bahwa Ningki telah mampu melarikan diri dari pengepungan dewa emas dari berbagai sekte karena gerakannya yang sulit dipahami, memenangkan pertempuran indah yang berakhir dengan Leng Yuan tersingkir dengan tiga serangan dari batang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak terlalu terkejut. Hanya makhluk abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, seperti Leng Yuan, yang memiliki ekspresi sedikit aneh di wajah mereka. Kaka selamat. Sudut bibir Ying Zheng Xuan sedikit melengkung. Dia kemudian memanggil murid-murid Sekte Xuanjian dan terbang menuju Sekte Xuanjian. Saat Ying Zheng Xuan dan yang lainnya pergi, banyak Grenluo juga meninggalkan Gunung Gui Jianchou dengan perasaan kaget dan kebingungan. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang tetap di tempatnya, termasuk Li Xi dan dua lainnya. Mereka menggunakan segala macam metode untuk mencari-cari, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan jejak Ningqi. Dia benar-benar menghilang. Seni abadi macam apa ini? Li Xi tampak kaget. Sejujurnya, ini bahkan lebih mengejutkan daripada Ningqi yang membunuh Jiang Wei. Membunuh Jiang Wei bisa dikatakan sebagai keuntungan dari item Dao, tapi tiba-tiba menghilang seperti ini sepenuhnya adalah metode lawannya sendiri. Dengan metode seperti itu, bukankah Grenluo pun akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Saya mendengar bahwa anak ini tidak lahir di planet leluhur, tetapi datang ke sini di tengah jalan dan bergabung dengan sekte Suanjian. Ji San berkata datar. Maksud Anda? Li Xi memandang Ji San. Dia mungkin punya majikan lain. Kata Ji San. Li Xi mengangguk sambil berpikir, agak setuju dengan teori itu. Jika tebakan Ji San benar, maka guru Ningqi agak menakutkan. Ekspresi Bai Seng Sui sedikit jelek. Dia awalnya berencana untuk membunuh Ningqi dengan tangan Jiang Wei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ningqi tidak mati, dan bahkan diduga memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu membuatnya merasa seperti baru saja makan seteguk kotoran anjing. Ini semakin menarik. Aku memutuskan untuk tinggal di planet leluhur. Ingatlah untuk mengirimiku pesan saat anak itu muncul. Li Xi tiba-tiba tersenyum. Entah kenapa, dia sangat senang karena Jiang Wei telah meninggal. Mungkin karena Jiang Wei telah memadatkan 20 buah Dao, yang memberinya tekanan besar. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Ningqi menghabiskan waktu satu bulan untuk memulihkan kekuatannya. Dia telah berdiri di puncak gunung Gui Jian Chou selama 24 jam untuk keluar dari mode pertempuran. Jika tidak, jika Bai Seng Sui dan yang lainnya mengetahui bahwa dia kehabisan kekuatan dan dalam kondisi lemah, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang. 2523 Membunuh Jiang Wei kali ini hanya memberinya 100 poin prestasi dan beberapa joss flames, namun kelemahannya bahkan lebih besar. Namun bagi Ningqi, Jiang Wei telah mengumumkan kepada dunia di forum bahwa dia akan datang untuk mengeksekusi Ningqi. Akan baik-baik saja jika Ningqi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi karena dia memiliki kemampuan untuk bertarung, maka dia akan mencobanya. Namun, hasilnya adalah Ningqi berhasil membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah dengan budidaya surgawi abadi tahap awal. Meskipun sebagian besar disebabkan oleh busur eksekusi abadi, jika Ningqi bukan seorang kultifator ganda dari jalan abadi dan iblis, dia tidak akan mampu menarik busur itu. Setidaknya ini membuktikan bahwa poin prestasi meningkat 10 kali lipat sesuai dengan kekuatan lawan. Membunuh Gren Luo memberiku 100 poin prestasi, dan jika aku membunuh Mystic Immortal, itu akan menjadi seribu. Seharusnya masih banyak orang yang menunggu di luar. Sebaiknya aku menggunakan waktu ini untuk mengasingkan diri. Ningqi mengeluarkan jimat surgawi. Dia sangat bersyukur Lisin bisa memberinya barang bagus saat ini. Dia tidak perlu meninggalkan tempat pelatihan budidaya terbaik untuk mendapatkan sumber daya budidaya dari pasar gelap surgawi. Ningqi memiliki lebih dari 3 juta koin surgawi, jadi dia membuka topik lain di pasar gelap untuk membeli materi spiritual yang diperlukan untuk pil Mystic Emas. Pasar Gelap Surgawi adalah pasar yang terbuka bagi eselon atas di seluruh alam abadi, jadi bahan spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Mystic Emas tidak akan terlalu mahal, setidaknya lebih rendah daripada di bintang leluhur. Namun jika dia membeli dalam jumlah kecil, orang mungkin tidak akan peduli, jadi Ningqi memutuskan untuk menggunakan 500 ribu koin surgawi untuk membeli materi spiritual yang diperlukan untuk pil Mystic Emas. Pasar Gelap Surgawi adalah pasar yang terbuka bagi petinggi alam abadi, jadi harga bahan spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Mystic Emas tidak akan terlalu tinggi, setidaknya lebih rendah daripada di bintang leluhur. Ningqi tidak melihat utas taruhan di forum lagi, tetapi mengedit ulang utas tersebut untuk membeli mayat iblis kuno dengan harga tinggi dan menjadikannya yang teratas lagi. Meski hanya sesaat, ada banyak pengguna di Pasar Gelap Surgawi, dan satu napas saja sudah cukup bagi banyak orang untuk melihat topiknya. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, Ningqi membeli selusin mayat iblis kuno, tetapi mayat itu tidak sebagus yang dijual oleh Yigahan kepadanya. Itu hanyalah mayat iblis kuno biasa. Solo di bawah tirai malam, tolong tambahkan saya sebagai teman. Selama Anda memiliki cukup koin surgawi, saya memiliki mayat iblis kuno terbaik di sini. Setelah Ningqi melihat postingan tersebut, dia menambahkan pihak lain sebagai teman dan mulai mengobrol dengannya. Solo di bawah tirai malam mengatakan bahwa mayat iblis kuno memiliki kualitas yang sangat tinggi dan sangat menakutkan. Ketika ia masih hidup, ia mungkin adalah iblis kuno setingkat dengan dewa asli Tei. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Solo di malam hari, jika Anda tidak puas, Anda dapat mengajukan pengembalian dana. Itu hanya mayat iblis kuno, apa gunanya berbohong kepada Anda? Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Mayat iblis kunomu dijual seharga 300 ribu koin surgawi. Berapa banyak artefak dao tingkat rendah yang bisa kamu beli dengan uang sebanyak itu? Solo di bawah tirai malam, saya melihat Anda telah membeli cukup banyak mayat iblis kuno. Pasti sangat berguna bagi Anda. Jika Anda tidak membelinya, Anda akan kehilangan kesempatan ini. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Aku tidak membeli. Bukan hanya kamu saja yang menjual mayat iblis kuno. Solo di bawah tirai malam, katakan padaku, berapa banyak yang akan kamu tawarkan? Raja mengirim saya untuk berpatroli di gunung, 30 ribu koin surgawi. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Solo ditirai malam-malam sepertinya tidak menyangka Ningki akan menawar seperti ini. Setelah sekian lama, dia sadar. Jika kamu benar-benar menginginkannya, 250 ribu. Ningki tidak menjawab. Dalam beberapa hari berikutnya, Ningki membeli cukup banyak mayat iblis kuno dari orang lain. Namun, mayat iblis kuno bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan semua orang setiap saat. Tidak ada penjual baru, jadi Ningki fokus membeli pil emas mendalam. Kali ini, dia ingin melakukan kultivasi ganda. Dia ingin melakukannya pada saat yang bersamaan. Selama periode ini, Solo ditirai malam mencari Ningki berkali-kali, tetapi Ningki mengabaikannya. Pada akhirnya, ketika dia menawarkan harga yang menyayat hati, Ningki menjawab. 150 ribu koin surgawi, harga terendah. Kesepakatan. Transaksi berikut diselesaikan dengan lancar. Solo ditirai malam-malam tidak mengucapkan sepatah katapun. Mayat iblis kuno yang menutupi langit muncul di atas Ningki. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada mayat iblis kuno yang dia beli dari Yi Wan Han. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki. Konsep macam apa itu? 30 ribu meter? Itu adalah tubuh yang panjangnya 30 kilometer. Ningki menganggup puas. Mampu membeli mayat iblis kuno tingkat ini dengan 150 ribu koin surgawi memang merupakan keuntungan yang sangat besar. Namun, di dunia abadi, Ningki mungkin satu-satunya orang yang akan membeli mayat iblis kuno dalam jumlah besar. Tegasnya, Solo ditirai malam-malam juga sempat meraup untung. Tingkat mayat iblis kunomu tidak buruk. Ningki mengirim pesan ke Solo ditirai malam. Transmisi pesan gagal. Pihak lain telah memasukkan Anda ke daftar hitam. Petik dua tanda tanya tanda tanya petik dua. Ningki terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menyingkirkan All Heaven Talisman. Pil emas yang mendalam adalah ramuan kelas 4. Di dunia abadi, ramuan dibagi menjadi sembilan tingkatan. Itu sama dengan yang terjadi di daratan tengah, tapi efeknya sangat berbeda. Kesulitannya juga berlipat ganda. Kesulitan dalam menyempurnakan pil emas yang mendalam setidaknya 10 kali lebih sulit daripada pil roh surgawi kelas 3. Ningki bisa membuat pil dalam 10 hari pada awalnya. Setelah lebih dari 100 tahun, dia perlahan-lahan mempersingkat waktunya menjadi 5 hari. Setiap kali, ia membentuk sekitar 3 pil. Nilai pilnya juga berkisar dari kelas 4 tingkat rendah hingga kelas atas. Ini sudah menjadi batas Ningki. Hampir tidak ada materi spiritual yang hilang. Dalam lebih dari 100 tahun, aku hanya memurnikan total 15 ribu pil emas mendalam. Sebaiknya aku menggunakan koin surgawi untuk membeli ramuan yang sudah jadi. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan dengan santai melemparkan pil emas yang mendalam ke perutnya. Ledakan. Ki Abadi yang luar biasa melonjak keluar dari lautan pil seperti gelombang dan menyapu meridian abadi ketiga Ningki. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Dia awalnya berpikir bahwa efek dari pil emas yang mendalam hanya sekitar 10 kali lebih kuat dari pil roh surgawi, tetapi efeknya setidaknya 100 kali lebih kuat. Saat dia menelan pil satu per satu, tubuh Ningki mengeluarkan lapisan tipis kabut Ki Abadi. Kabut ini menyelimuti Ningki dan auranya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu juga harus ikut, Ningki menatap mayat iblis kuno di sekitarnya dan sudut mulutnya melengkung. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi keadaan setengah iblis setengah abadi. Satu sisi wajahnya tampak sangat suci, sementara sisi lainnya memiliki jejak aura jahat. Pada saat yang sama, dia menyerap immortal Ki dan devil Ki. Ki Abadi mengolah bagian dalam, sedangkan Ki iblis mengeraskan tubuh. Ini adalah kultifasi ganda. Secara bertahap, Ningki memasuki kondisi magis. Dia lupa waktu. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, budidaya immortal daunya telah mencapai puncak budidaya devil dao tahap awal. Berita Orang Dalam Setelah menonton siaran langsung, Patriarku mengatakan bahwa itu adalah busur dewa yang merupakan item dao tingkat tinggi. Adakah yang pergi ke bintang leluhur? Silakan tinggalkan pesan di thread, hanya ahli di atas alam surgawi abadi. Item dao tingkat tinggi telah muncul di bintang leluhur dalam waktu yang singkat. Kata-kata dari Patriark Sekte Yiksuan telah menjadi kenyataan. Saya kira harta roh bawaan akan segera lahir di bintang leluhur. Balasan postingan ini dipenuhi rasa tidak percaya dan keraguan. Lelucon macam apa ini? Akankah harta roh bawaan muncul dengan mudah? Satu-satunya harta roh bawaan di dunia ini tampaknya adalah cambuk di tangan kaisar abadi Langya. Selain postingan tersebut, ada juga postingan highlight yang diikuti banyak orang. Nama belakang poster itu adalah Jiang, dan namanya adalah Dong Lai. Kematian Jiang Wei di bintang leluhur adalah pertikaian berdarah. Patriarku telah mengetahui hal ini dan akan segera datang ke bintang leluhur. Itu hanya kalimat pendek, tapi menimbulkan keributan besar. Seorang taii abadi sejati datang ke bintang leluhur. Apa yang dia coba lakukan? Dengan status Jiang Wei di keluarga Jiang, bukankah Patriarku keluarga Jiang akan menguburkan seluruh bintang leluhur bersamanya jika dia meninggal? Bahkan jika dia sanggup menanggungnya, Yingzu tempat Ningbaixuan berada akan bermandikan darah, dan prefektur leluhur tempat Sekte Yuqing berada tidak akan lebih baik. Postingan Jiang Dong Lai telah menerima lebih dari seratus ribu balasan. Semakin banyak makhluk abadi yang ingin melihat kekuatan dewa sejati taii dengan mata kepala mereka sendiri dan memilih untuk pergi ke bintang leluhur. Selain itu, mereka juga ingin melihat Ningki secara nyata, karena dia telah membunuh seorang anak ajaib seperti Jiang Wei dengan satu anak panah. Bahkan jika dia mati di masa depan, dia akan meninggalkan beberapa jejak di alam abadi, dan mereka ingin melihatnya sebelum dia meninggal agar mereka tidak menyesal. Sekte Yuqing. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Sepertinya dia tahu Jiang Wei akan mati di tangan Ningbaixuan, atau kenapa dia tidak menghentikan Jiang Wei hari itu. Tiga dewa mistik keluarga Jiang berdiri dalam kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan, berhadapan dengan Patriark Yuqing. Suasananya sangat dingin, dan Patriark Yuqing tampak tenang dan santai, sama sekali tidak seperti dia baru saja melawan tiga makhluk dengan level yang sama. Di sisi lain, tiga dewa besar keluarga Jiang tidak hanya berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi mereka juga mengalami banyak luka di tubuh mereka. Luka-luka ini terus-menerus mengeluarkan darah karena ada jejak aura dao besar yang ditinggalkan oleh leluhur tua Yuqing pada mereka. Setelah bertarung dengan leluhur tua Yuqing, dia menemukan hal itu. Kemampuannya terlalu menakutkan, sangat mudah baginya untuk melawan mereka bertiga. Bahkan ketika mereka bertiga mengeluarkan kartu truf mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap leluhur tua Yuqing. Dengan cara ini, mereka akhirnya mengerti mengapa leluhur tua Jade Clear tetap tinggal di Jade Clear School dan tidak bergerak, bukan karena dia takut pada mereka bertiga, tetapi karena dia tahu Ningqi akan baik-baik saja. Aku tidak menyangka akan ada dewa misterius sempurna yang tersembunyi di bintang leluhur. Kamu sudah setengah langkah menuju alam keabadian sejati kesatuan primordial. Kata seorang abadi keluarga Jiang setelah hening beberapa saat. Dua dewa mendalam lainnya tidak mau mengakuinya, tetapi hanya dewa mendalam tahap kesempurnaan yang bisa mengalahkan mereka bertiga dengan mudah. Menurut intelijen sebelumnya, leluhur tua Yuqing selalu berada pada tahap awal suan immortal. Hari ini, mereka bahkan ingin membunuh tetua yang bertanggung jawab atas intelijen di keluarga mereka. Jika kamu berkata begitu, biarlah. Apakah kamu masih ingin bertarung? Leluhur tua Yuqing tersenyum tipis. Berita kematian Jiang Wei telah lama tersebar ke keluarga Jiang. Leluhur tua Yuqing, apakah kamu tidak takut dibunuh oleh leluhur tua kita karena melindungi Ningbaixuan? Haha, apakah kamu naif sekali mengira aku tidak punya pendukung? Jika leluhur tua anda benar-benar berani datang ke bintang leluhur, dia mungkin tidak bisa keluar dari tempat ini seperti Jiang Wei. Kata leluhur tua Yuqing sambil tersenyum. Pendukungmu. Mereka bertiga saling memandang dengan kaget. Leluhur tua Yuqing sudah sangat kuat, pendukungnya pastilah dewa sejati persatuan primordial. Jika leluhur tua Yuqing tidak menggertak, maka balas dendam Jiang Wei tidak akan mudah untuk dibalas. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kamu tidak akan menghentikan kami jika kami bertiga ingin pergi, kan? Mereka bertiga berkata dengan ketidakpastian. Silakan. Leluhur tua Yuqing tersenyum tipis. Setelah tiga dewa besar keluarga Jiang pergi, mata leluhur tua Yuqing menunjukkan sedikit kesungguhan, tapi kemudian sudut mulutnya melengkung. Leluhur tua Jiang, Anda mungkin tidak tahu mengapa tidak ada kesatuan primordial abadi sejati yang datang ke bintang leluhur bahkan setelah Master Sekte dari Sekte Yixuan berbicara, kan? Aku sangat menantikannya. Sudah lebih dari satu dekade sejak Jiang Wei meninggal di tangan Ningqi. Tidak ada berita tentang Ningqi atau kedatangan keluarga Jiang pada tahun-tahun itu. Sebaliknya, semakin banyak makhluk abadi dari dunia lain datang ke bintang leluhur, dan banyak makhluk abadi dari bintang leluhur terkadang menghela nafas. Periode waktu ini adalah periode paling hidup yang pernah mereka lihat di bintang leluhur. Dewa emas yang dulunya langka kini ada di mana-mana, dan semuanya sangat kuat dan ajaib. Terlepas dari Dewa emas dari Sekte Jerni Giok, Dewa emas asli dari bintang leluhur hampir tidak dapat bertahan lebih dari seratus gerakan melawan keajaiban abadi emas ini. Postingan Jiang Donglai di forum seluruh surga masih disorot, namun sudah ada orang yang mempertanyakan mengapa keluarga Jiang tidak mengambil tindakan apapun setelah bertahun-tahun. Apakah mereka takut atau ada alasan lain? Keluarga Jiang tidak menjawab satupun pertanyaan mereka. Domain abadi Langya. Kekaisaran Pusat. Kota Suci keluarga Jiang. Tiga Dewa mistik yang telah kembali ke keluarga Jiang dalam keadaan menyedihkan dari bintang leluhur memimpin Selusin Gren Luo, seratus Dewa emas, dan ratusan Dewa surgawi saat mereka berdiri dengan penuh hormat di depan sebuah ruangan batu. Segera, pintu kamar terbuka, dan seorang tetua bungkuk keluar. Punggung tetua itu hampir sejajar dengan tanah, dan dia memegang tongkat berkepala naga di tangan kanannya saat dia berjalan perlahan ke arah mereka. Wajah kuyunya memiliki sepasang mata yang bersinar terang, dan semua orang, termasuk tiga Dewa mistik, merasakan rambut mereka berdiri tegak ketika tatapan lelaki tua itu melewati mereka. Jiang Wei meninggal di bintang leluhur. Orang tua itu bertanya dengan datar. Iya. Ketiga Dewa mistik saling memandang dan menganggup dengan ekspresi sedih, dengan sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Sayang sekali dia adalah satu-satunya di antara begitu banyak anggota keluarga Jiang yang memiliki kesempatan untuk mewarisi jubahku. Aku merasa sedikit sedih karena dia meninggal di bintang leluhur. Orang tua itu menghela nafas. Di antara selusin Grenluo yang berdiri di belakang tiga Dewa mistik, empat atau lima di antaranya lebih muda. Mata mereka bersinar dengan sedikit ketidakpuasan ketika mereka mendengar kata-kata yang lebih tua, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di depan yang lebih tua dan hanya bisa menundukkan kepala. Kalian semua tinggal di keluarga Jiang. Saya akan pergi ke bintang leluhur untuk melihatnya. Sosok tetua itu bergeser sedikit dan menghilang di tempatnya, tapi kehadiran samar yang ditinggalkannya bertahan selama sepuluh nafas. Baru setelah itu ketiga Dewa mistik saling memandang, dahi mereka basah oleh keringat, merasa sedikit lega. Bagaimanapun juga, tanggung jawab mereka adalah melindungi Jiang Wei, namun dia telah meninggal di bintang leluhur. Akan menjadi kelalaian tugas jika mereka mati di bintang leluhur. Yu Qing tidak akan bisa melindungi Ning Beixuan sekarang karena yang lebih tua ada di sini. Kata salah satu Dewa mistik. Dua Dewa mistik lainnya menganggup mendengar kata-katanya. Pada saat yang sama, sosok Ningki muncul lagi di kekhawatiran Gui. Dia memilih arah dan melaju pergi. Setengah bulan kemudian, di kota terpencil di Provinsi Juku, sebuah pil yang tampak seperti batu muncul di tangan Ningki. 2525 Ningki pernah berpikir bahwa jika orang tua yang memberikan ilmu pedang pemadam emosi kepada pedang misterius orang tua itu benar-benar manusia biasa, mungkin hanya manusia biasa yang bisa menguasai ilmu pedang pemadam emosi. Oleh karena itu, dia mencari postingan serupa di forum seluruh surga untuk melihat apakah ada orang yang mengalami situasi serupa dengannya. Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan metodenya. Kematian Banyak makhluk di atas alam surgawi agung akan mengadopsi metode seperti itu ketika mereka menemui hambatan ketika memahami suatu teknik budidaya khusus atau menemui hambatan dalam budidaya mereka. Mereka akan berubah menjadi manusia fana dan memahami misteri di dalamnya dari hal yang tidak penting. Oleh karena itu, seorang tokoh perkasa menemukan sejenis pil, pil mortalisasi. Setelah membaca banyak postingan tentang berubah menjadi manusia fana, Ningki menyadari. Mungkin lelaki tua saat itu adalah sosok perkasa yang sedang dalam proses berubah menjadi manusia fana. Adapun pedang misterius patua, dia tidak tahu bahwa ada jalan untuk berubah menjadi manusia fana di dunia ini, jadi dia memperlakukan lelaki tua itu sebagai manusia sejati. Tentu saja, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Sebenarnya, mungkin hanya orang tua yang meninggalkan ilmu pedang pemadam emosi yang tahu. Ningki menghabiskan total 300 ribu koin tingkat surga untuk membeli pil mortalisasi. Pil mortalisasi tidak memiliki tingkatan karena merupakan pil khusus. Namun, menurut orang yang menjualnya, selama seseorang mau mati, bahkan dewa sejati tai pun bisa menjadi manusia fana setelah mengonsumsi pil ini. Setelah menjadi manusia fana, itu akan bergantung pada kemampuan pemahaman seseorang ketika seseorang dapat memperoleh kembali kultifasinya. Jika seseorang dapat memahami alasan mengapa seseorang ingin mati, dia akan dapat digolongkan sebagai makhluk abadi lagi. Jika seseorang tidak dapat memahaminya, ia mungkin akan berakhir seperti manusia fana, sekarat karena usia tua, sakit, atau karena bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Alasan mengapa Ningki menjadi manusia adalah karena ilmu pedang pemadam emosi. Dengan kata lain, jika dia tidak memahami prinsip di balik ilmu pedang pemadam emosi, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kembali kultifasi sebelumnya. Namun, jika dia melakukannya, dia mungkin bahkan tidak memerlukan busur pemusnahan abadi. Dengan membunuh seorang ahli alam surgawi agung, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di dunia ini. Resikonya besar. Imbalannya juga besar. Kota Batu Biru. Setengah bulan kemudian, karena kota Bluestone terletak di persimpangan beberapa kota besar lainnya, banyak pedagang yang datang dan pergi. Ningki, wajah baru, mampu berbaur dengan baik dengan tempat ini. Ningki membeli toko tersibuk di sepanjang jalan dan menghabiskan sekitar 10 kali lipat harga supermarket untuk membeli toko aslinya. Baru kemudian pemilik toko bulu tanpa ampun menyerahkan tokonya kepada Ningki, dan dia membawa keluarganya ke kota tetangga untuk pensiun dan menikmati kehidupan yang bahagia. Ningki tidak mulai menjual bulu lagi. Sebaliknya, ia membuka toko pandai besi. Setiap hari, pemilik toko terdekat dapat mendengar pintu Ningki yang setengah tertutup dan suara dentingan besi tempat datang dari dalam. Sebulan kemudian, pintunya dibuka kembali, dan konter tempat bulu-bulu itu ditempatkan kini ditutupi dengan cahaya perak. Pedang yang mengalir. Karena dia telah memilih jalan untuk menjadi manusia, Ningki untuk sementara melupakan segalanya di masa lalu. Masalah dunia kultivasi tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan ketika dia sesekali mendengar para pedagang berbicara tentang pertemuan abadi di tempat-tempat tertentu, Ningki mengabaikan mereka. Dia sangat cocok berperan sebagai penjual pedang, dengan sabar menjawab pertanyaan orang-orang yang datang menanyakan tentang pedangnya. Pedang Ningki bukanlah pedang abadi, tapi masih merupakan pedang kelas atas yang langka di antara manusia. Setelah toko dibuka, akan ada pedagang yang lewat setiap hari sambil membawa beberapa pedang. Bisnisnya tidak berkembang pesat, tetapi cukup bagi Ningki untuk bertahan hidup. Ki kecil, ini beberapa potong kue biji wijen panggang yang dibuat oleh istriku. Kamu belum makan siang hari ini, kan? Silakan, jangan berdiri di atas upacara. Penjaga toko yang menjual sutra di seberang jalan tersenyum ketika dia berjalan ke toko dengan beberapa potong kue biji wijen panggang dan meletakkannya di depan Ningki. Ketika matanya menyapu pedang yang ditempa secara pribadi oleh Ningki, sedikit rasa iri melintas di matanya. Terima kasih, penjaga toko Chen. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia mengambil kue biji wijen panggang dan menelannya dalam beberapa gigitan. Kemudian, dia tersenyum pada Chen Asan dan berkata, kue biji wijen panggangnya enak. Saya rasa Anda bisa membuka kiosk kue biji wijen lagi. Bisnis pasti akan booming. Melihat pujian tulus Ningki, Chen Asan juga senang. Aku tidak tega jika kakak iparmu menunjukkan wajahnya di depan umum. Momomomong, Ki kecil, keterampilan menempa pedangmu, apakah itu diturunkan dari nenek moyangmu, atau apakah kamu belajar dari seseorang? Saya kira itu diturunkan dari nenek moyang saya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, seorang pria kuat masuk ke toko, matanya cerah dan tajam. Melihat ini, Chen Asan kembali ke toko sutra di seberang jalan sambil tersenyum. Apakah kamu bos di sini? Pria kuat itu melihat sekeliling dan kemudian memandang Ningki. Ya, Tuan, apakah Anda ingin membeli pedang? Anda dapat memilih pedang apa saja di sini. Satu pedang berharga 20 tael perak, tanpa tawar-menawar. Ningki tersenyum. 20 tael perak sangat murah, pria kuat itu tertegun sejenak. Dia awalnya adalah pendekar pedang terkenal di kota raksasa tetangga. Beberapa waktu lalu, dia melihat beberapa pedang berkualitas tinggi di tangan beberapa pedagang. Dia penasaran dan bertanya sepanjang perjalanan ke kota Bluestone. Dia tidak menyangka pedang ini, yang menurutnya kualitasnya sangat bagus, hanya dijual seharga 20 tael perak. 20 tael perak, sungguh aneh. Tak lama kemudian, orang kuat itu memilih pedang dan melemparkan sebatang perak senilai 30 tael perak. Tanpa menunggu Ningki memberinya kembalian, dia melangkah pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Asan sering datang ke toko Ningki. Dia tidak tahu mengapa dia merasa nyaman saat melihat Ningki. Tampaknya berdiri di sisi Ningki untuk sementara waktu membuatnya merasa segar. Perasaan ini membuat Chen Asan menemukan Ningki untuk diajak ngobrol ketika dia tidak ada pekerjaan, kecuali saat Ningki sedang menempa pedang. Suamiku, makanannya mulai dingin. Pada hari ini, Chen Asan sedang mengobrol dengan Ningki seperti biasa. Saking bersemangatnya, dia bahkan lupa waktu. Baru setelah seorang wanita dengan wajah lembut datang ke toko bersama bayi berusia 3 tahun, Chen Asan teringat bahwa sudah waktunya makan malam. Ki kecil, kamu belum pernah melihat kakak iparmu, kan? Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Chen Asan memperkenalkan wanita itu sambil tersenyum. Anak berusia 3 tahun itu adalah putra Chen Asan. Chen Asan sudah berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki seorang putra di usia tuanya. Dia sangat mencintai putranya dan secara khusus menemukan seorang sarjana yang menamainya Chen Huan. Pak Aman Ki kecil, bolehkah aku menyentuh pedang ini? Mata besar Chen Huan tiba-tiba bersinar. Ningki tersenyum. Mereka agak tajam. Apakah kamu tidak takut tanganmu terluka? Chen Huan, tidak, tidak. Dia tidak takut, tapi Chen Asan takut. Bagaimanapun, Chen Huan adalah putranya yang berharga. Pedang Ningki terlihat sangat tajam, jadi bagaimana dia berani membiarkan Chen Huan menyentuhnya. Jadi dia membujuk dan berbohong kepada Chen Huan untuk membawanya pergi. Sebelum pergi, Chen Asan mengundang Ningki untuk makan bersamanya, tetapi Ningki menolak sambil tersenyum. 2526. Semua orang di kota Blue Estone memandang ke langit. Seseorang menghela nafas, dewa lain yang ingin membalas dendam. Mungkin mereka sedang mencari seseorang. Ngomong-ngomong, dewa memang sangat kuat. Kita bahkan tidak tahu di mana mereka berada, tapi kita pun bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Seseorang berkata dengan iri. Chen Asan juga berlari keluar toko dan menatap langit yang kosong. Bagi manusia seperti mereka, dunia dewa terlalu jauh. Banyak orang bermimpi menjadi dewa, menjelajahi empat lautan dan hidup sepanjang langit dan bumi. Namun, sangat sedikit yang benar-benar dapat mencapai keinginannya, karena untuk menjadi dewa, seseorang setidaknya harus menemukan tempat tinggal para dewa. Ada begitu banyak manusia di dunia ini, dan hanya sedikit yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa para dewa, yang sangat kuat di mata mereka, sama terkejutnya dengan ketika mereka mendengar ini. Di sepuluh prefektur bintang leluhur, semua orang dari manusia abadi hingga dewa emas surga zenit dikejutkan oleh kedatangan Jiang Feng. Bahkan seorang mistik imortal tidak dapat melakukan hal seperti itu, bukan? Mereka sudah menebak siapa Jiang Feng? Leluhur keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat, Tai Yitru Imortal Jiang Feng. Sekte Pedang Mistik. Puncak Bulan Hilang. Ying Zheng Xuan tampak khawatir setelah mendengar kata-kata Jiang Feng. Dia belum pernah melihat atau mendengar berita apapun tentang Ningqi selama sepuluh tahun terakhir. Banyak orang menduga bahwa Ningqi diam-diam meninggalkan bintang leluhur karena takut akan balas dendam keluarga Jiang. Saat ini, Ying Zheng Xuan berharap tebakan mereka benar. Puncak utama. Si Yifan, Nalan Siji, Heze, dan murid sejati lainnya yang berada dalam pengasingan semuanya keluar dan melihat ke atas ke langit. Berbeda dengan sembilan prefektur lainnya, para dewa di Ying Zhu dapat dengan jelas melihat sosok yang berdiri di kehampaan, tampak menatap ke bawah ke arah mereka. Senior ini seharusnya menjadi leluhur keluarga Jiang. Kata Nalan Siji. Si Yifan dan yang lainnya mengangguk. Patriark leluhur keluarga Jiang adalah dewa sejati Tai. Saya ingin tahu apakah saudaramu dan Ning akan terus bersembunyi ketika dia datang ke bintang leluhur. Si Yifan tersenyum tipis. Heze dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Jiang Feng berdiri di kekosongan dengan punggung membungkuh, dan beberapa napas kemudian, banyak sosok melesat ke arahnya. Yang pertama muncul di hadapan Jiang Feng adalah jadek clear patriarch, diikuti oleh penatua pedang misterius dan berbagai pemimpin sekte di homeworld. Tak satu pun dari mereka yang telah mencapai ranah Gren Luo berani menyembunyikan kehadiran mereka. Mi. Dewa sejati kesatuan primordial sudah menjadi ahli terkemuka di dunia abadi. Selama kaisar abadi dan raja abadi tidak muncul, kesatuan primordial abadi sejati adalah kekuatan terkuat. Salam, Senior Jiang. Semua orang menangkupkan tangan untuk memberi salam. Ada banyak Gren Luo sekarang, dan jumlahnya belasan kali lebih banyak daripada Gren Luo yang awalnya ada di dunia asal. Semuanya datang dari dunia luar. Jiang Feng tersenyum dan menatap leluhur tua Yuqing. Namun, dia mengabaikannya dan menatap Bai Seng Shui, bagaimana kabar tuanmu hari ini? Kesehatan guru selalu baik, terima kasih atas perhatian Anda, Senior Jiang. Bai Seng Shui menangkupkan tangannya. Baru pada saat itulah Gren Luo yakin bahwa guru Bai Seng Shui adalah dewa sejati kesatuan primordial juga. Jiang Feng terkekeh dan mengangguk. Tatapannya melewati Ji San, Li Xi, dan akhirnya tertuju pada leluhur tua Yuqing. Yuqing, aku ingat kamu datang ke keluarga Jiangku ketika kamu masih muda. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kultifasimu telah jauh melampaui keajaiban generasimu di keluarga Jiangku. Leluhur tua Yuqing tersenyum mendengar kata-kata itu. Kamu menyanjungku, Senior Jiang. Kamu tahu betul apakah aku menyanjungmu atau tidak. Tetap saja, aku hanya punya satu tujuan datang ke dunia asal hari ini, di mana Ningbaixuan. Kenapa dia tidak ada di sini? Saya ingin melihat kejeniusan macam apa yang bisa membunuh murid saya yang tidak berguna itu dengan satu anak panah. Jiang Feng tersenyum. Beixuan pasti telah meninggalkan dunia asal. Anda datang pada waktu yang salah, Senior Jiang. Mengapa saya tidak membawanya ke keluarga Jiang saat dia kembali ke dunia asal lagi sehingga Anda dapat melihatnya sendiri? Leluhur tua Yuqing tersenyum. Saya sudah mengirim pesan ke sekte mystic eksentrik sebelum saya datang. Ningbaixuan masih berada di dunia asal. Apakah Anda mengira saya agak tua dan berkepala dingin sehingga Anda bisa membodohi saya? Karena Jiang Feng yang bungkuk, dia pada dasarnya harus melihat ke atas ketika berbicara dengan orang lain. Karena itu, dia seharusnya terlihat lemah, tapi sekarang, dia membuat jantung semua orang berdebar. Oh, Beixuan masih di dunia asal. Leluhur tua Yuqing tersenyum sedikit terkejut. Mungkin aku bukan guru yang baik, bahkan tidak tahu bahwa dia masih berada di dunia asal. Kau tidak tahu di mana dia. Tidak apa-apa. Ada 10 provinsi di dunia asal, dan sejauh yang saya tahu, Ningbaixuan lahir di Yingzhou. Mungkin dia akan keluar sendiri setelah saya memperbaikinya. Jiang Feng berkata sambil tersenyum. Pedang mistik orang tua dan Grenluo lainnya dari Yingzhou langsung terkejut. Apakah maksudnya untuk menyempurnakan seluruh Yingzhou? Grenluo memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan lautan. Adapun seberapa kuatnya dewa yang mendalam, mereka tidak tahu karena tidak ada seorang pun di dunia asal yang bisa menandingi leluhur tua Yuqing, tetapi mereka yakin bahwa dewa sejati tai tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyempurnakan Yingzhou, dia bahkan bisa sempurnakan seluruh dunia asal. Senior Jiang Feng, Jiang Wei tidak mati di tanganku, dia juga tidak mati di tangan Grenluo manapun. Dia mati di tangan seorang junior yang ranah budidayanya beberapa tingkat lebih rendah darinya. Duel ini adil. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk ingin memurnikan seluruh Yingzhou untuk membalaskan dendam Jiang Wei? Apakah Anda menindas yang lemah? Leluhur tua Yuqing tersenyum. Mendesah. Jiang Feng menghela nafas. Saat yang lain berpikir bahwa dia sedikit malu dengan kata-kata leluhur tua Yuqing, Jiang Feng melanjutkan, saya telah mencurahkan terlalu banyak upaya pada Jiang Wei, dan sekarang dia telah meninggal di dunia asal, saya sangat marah. Entah saya membawa pergi Ningbaixuan, atau saya memorbankan triliunan nyawa di Yingzhou kepada Jiang Wei. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan amarah di hatiku. Yuqing, apakah kamu mengerti? Berhenti sejenak, dia melihat ke arah pedang mistik patua dan Grenluo lainnya dari Yingzhou. Apakah kamu mengerti, semuanya? Semua orang diam. Siapa yang berani berbicara? Senior Jiang Feng, saya mengerti. Bai Zheng Sui tiba-tiba berbicara. Jiang Feng meliriknya dan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Jika kamu mati di dunia asal, tuanmu secara pribadi akan datang untuk membalaskan dendamu. Saya tidak mengerti. Sebuah suara lama bergema dari bawah. Semua orang terkejut ketika mendengar suara itu dan melihat ke bawah. Ekspresi Old Man Mystic Sword adalah yang paling terkejut, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Seorang lelaki tua yang tidak memiliki kiabadi di sekitarnya, seolah-olah dia adalah manusia fana, sedang berjalan di udara menuju Jiang Feng. Meskipun ekspresi leluhur tua Yuqing tidak berubah ketika dia melihat lelaki tua itu, ada sedikit senyuman di matanya. Seperti yang diharapkan, orang tua itu masih hidup. 2.527. Hem, aku tidak begitu mengerti. Orang tua itu berjalan ke arah Jiang Feng selangkah demi selangkah. Dren Luo di sekelilingnya secara naluriah memberi jalan, mereka semua memandang lelaki tua itu dengan bingung. Siapa orang tua ini? Orang tua, apakah itu kamu? Pedang misterius pak tua mau tidak mau bertanya. Dia memandang lelaki tua itu dengan ketidakpastian. Dren Luo di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Pak tua pedang misterius kenal lelaki tua ini. Terlebih lagi, nadanya sangat penuh hormat. Orang tua itu melirik ke arah pedang misterius orang tua dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya kemudian tertuju pada Jiang Feng. Siapa kamu? Ekspresi Jiang Feng menjadi sedikit lebih serius. Hanya orang tua yang menunggu kematian. Namaku tidak penting. Yang penting, benarkah kamu ingin memurnikan Ying Zhou? Orang tua itu tersenyum. Ia itu benar. Jiang Feng mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum dan tiba-tiba melihat keluar dunia asal. Tatapannya seolah menembus ruang angkasa yang tak terbatas di alam semesta. Di saat yang sama, banyak pasang mata yang terfokus pada dunia asal pada saat yang sama menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar masih hidup. Jiang Feng tidak bisa pergi. Merupakan keputusan bijak bagi kami untuk tidak pergi ke kampung halaman. Kamu boleh pergi. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan dengan tenang berkata kepada Jiang Feng, dan jangan pernah menginjakan kaki di dunia asal lagi. Dren Luo di sekitarnya tersentak dalam hati ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu, menjadi sangat ingin tahu tentang identitas lelaki tua itu. Fakta bahwa dia bisa berbicara dengan Jiang Feng seperti itu berarti dia bukanlah orang biasa. Mungkinkah dia adalah Taiyi True Immortal? Tapi sejak Kapan Taiyi True Immortal yang belum pernah mereka lihat muncul di dunia asal? Keluarga Jiang benar-benar akan menjadi lelucon jika aku pergi hari ini. Karena kamu tidak mau memberitahuku namamu, ayo bertarung dan lihat apakah kamu dapat menghentikanku menyempurnakan Ying Sou. Jiang Feng tersenyum. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah menjadi pion orang lain. Lelucon yang luar biasa. Orang tua itu melambai pelan sebelum menggelengkan kepalanya dan pergi. Pedang misterius patua ingin mengejarnya, tetapi lelaki tua itu menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata seolah-olah dia belum pernah ke sana. Dia pergi begitu saja. Semua orang sedikit bingung. Mungkinkah lelaki tua itu mencoba membujuk Jiang Feng untuk pergi dengan mulutnya? Memikirkan hal ini, semua orang segera melihat ke arah Jiang Feng, hanya untuk menemukan bahwa Jiang Feng tetap tidak bergerak, menatap ke arah di mana lelaki tua itu pergi. Mengapa ada makhluk yang begitu kuat di bintang leluhur? Tiba-tiba, Jiang Feng mengatakan sesuatu yang membuat semua orang bingung. Pada saat berikutnya, dia dipenggal tepat di depan setiap Gren Luo yang hadir dan jadi clear patriarch. Desis. Setiap Gren Luo termasuk Bai Seng Sui, Li Xi, dan Ji San menarik napas tajam saat melihat pemandangan itu, menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Bagaimana Jiang Feng meninggal? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seorang surgawi asli kesatuan primordial bisa mati dengan tenang di hadapan mereka? Orang tua itu. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Jiang Feng mengucapkan kata-kata membingungkan itu sebelum dia meninggal. Mereka yakin bahwa kematian Jiang Feng ada hubungannya dengan lelaki tua itu, tetapi dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat lelaki tua itu bergerak. Dari mana asal senior itu? Bai Seng Sui dan yang lainnya saling memandang dan kemudian ke pedang misterius orang tua, ekspresi mereka tidak yakin. Hanya patua pedang misterius yang bertingkah seolah ini bukan pertama kalinya dia bertemu lelaki tua itu. Ayo pergi. Setelah hari ini, makhluk surgawi asli kesatuan primordial harus berpikir dua kali sebelum datang ke bintang leluhur. Jade Clear Patriarch tersenyum dan berbalik untuk pergi. Namun, Gren Luo yang lain tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama, dan hanya melihat pedang misterius orang tua setelah Jade Clear Patriarch pergi. Pedang misterius, siapa senior itu? Apakah dia seorang kultifator bintang leluhur kita? Ekspresi Patriarch Stoney River Muram. Ada sedikit kegembiraan di mata patua pedang misterius meskipun dia tidak membuat lelaki tua itu tetap tinggal. Menanggapi pertanyaan Patriarch Stoney River, patua pedang misterius melirik hadiah Gren Luo dan tertawa pelan. Saya tidak yakin apakah dia seorang kultifator bintang leluhur, tapi pedangnya pasti yang terkuat di bintang leluhur. Pedang. Apakah orang tua itu baru saja menebas Jiang Feng dengan satu serangan? Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Pedangnya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya dengan mata atau kehendak ilahi. Seberapa mengerikankah hal itu? Jika dia bisa dengan mudah menebas makhluk superior seperti Jiang Feng dengan satu serangan, bukankah senior itu adalah penguasa abadi. Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan dan keheranan di mata satu sama lain. Pedang itu mungkin satu-satunya yang bisa memblokirnya. Seorang pria berjubah biru yang menunggangi seekor naga bergumam pada dirinya sendiri jauh di dalam dunia abadi, sebelum melirik ke arah domain abadi langya. Sementara itu, di sebuah kota kecil di sebuah planet, seorang lelaki tua yang membawa labu di punggungnya meminum anggur di cangkirnya dan tidak dapat menahan nafas. Apa gunanya berkultivasi ke tingkat primordial unity through immortal? Tanpa otak, seseorang hanya bisa menjadi pion bagi orang lain seumur hidupnya. Tak kusangka kaisar abadi yang lama masih hidup dengan keras kepala. Setelah ini, langya harus menahan diri sedikit, bukan? Kaisar abadi yang lama belum mati. Tapi dia mungkin tidak bisa mengayunkan pedangnya lebih lama lagi. Akankah bintang leluhur masih ada ketika dia mati? Tempat kelahiran makhluk abadi, itu juga merupakan tempat kelahiran makhluk abadi kuno. Di alam semesta, seorang pria berjubah putih yang membawa pedang panjang di punggungnya bergumam pada dirinya sendiri, tapi nadanya dipenuhi dengan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Di domain abadi langya, seorang pria muda duduk di depan seorang lelaki tua berjubah taoisme. Orang tua itu memiliki rambut putih, tetapi kulitnya sangat kemerahan. Jika bukan karena rantai berat yang menembus tulang belikat dan tempurung lututnya, lelaki tua itu akan terlihat seperti seorang kultifator riang yang benar-benar melampaui tiga alam. Pemuda itu terdiam sesaat dan berkata, menurut takdir, kaisar abadi yang lama seharusnya sudah meninggal sejak lama. Mengapa dia bertahan selama bertahun-tahun? Langya, kamu tahu jawabannya. Kenapa kamu harus bertanya padaku? Orang tua berjubah tao itu terkekeh. Aku hanya sedikit takut, itulah sebabnya aku datang kepadamu. Kaisar abadi yang lama adalah muridnya. Dia telah kalah, begitu pula kalian semua. Apakah kaisar abadi yang lama masih menunggunya kembali setelah itu? Bertahun-tahun. Pemuda itu tersenyum pahit. Orang tua berjubah tao itu tersenyum. Bahkan kaisar abadi Langya, orang nomor satu di peringkat daosurgawi, merasa sedikit takut. Tuan tua, mohon jangan menertawakan saya. Dibandingkan dengan Anda dan dia, saya khawatir gelar saya sebagai kaisar abadi tidak layak. Saya hanyalah boneka mereka. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, kamu juga mulai berpikir dia akan kembali, kan? Jangan khawatir, Anda sangat menghormati saya selama ini. Jika dia benar-benar kembali, aku akan membujuknya untuk menyelamatkan nyawamu. 2528 Tentu saja saya tahu, mereka ingin meminjam tubuh kami untuk melihat apakah dia akan kembali. Sayangnya, berdasarkan pemahaman saya tentang dia, jika dia benar-benar kembali suatu hari nanti, maka langit akan berubah. Mereka mungkin sudah menang selama bertahun-tahun, tapi mereka masih takut. Kenapa lagi mereka tidak berani membunuh kita? Tanda tanya, mereka hanya takut dia akan kembali suatu hari nanti. Kata sesepuh berjubah tao sambil tersenyum. Pemuda itu sedikit terkejut ketika mendengar itu. Dia kemudian berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah yang lebih tua. Aku permisi dulu. Aku akan mengunjungimu lagi dalam seratus tahun. Dengan itu, pemuda itu berbalik dan pergi. Ketika keluarga Jiang mengetahui kematian Jiang Feng, mereka segera memilih seorang dewa mistik untuk mengambil posisi patriark. Kemudian, keluarga Jiang mengumumkan bahwa mereka akan menutup pintu dan tidak akan bertemu siapapun. Adapun balas dendam, mereka bahkan tidak menyebutkannya. Kesatuan primordial dewa sempurna dari berbagai alam surgawi telah mengetahui berita itu satu demi satu. Mereka memandang planet leluhur dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka sangat bersimpati terhadap kemalangan klan Jiang. Pertama, Gren Luo yang ajaib telah mati, dan kemudian Jiang Feng, seorang taiyi true immortal, meninggal di bintang leluhur. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa ada kengerian besar di bintang leluhur, dan banyak dewa sejati taiyi yang bersiap untuk pergi ke bintang leluhur berubah pikiran. Berbeda dengan forum surgawi yang sibuk membicarakan masalah ini, bintang leluhur sangat sunyi. Selain Gren Luo yang hadir hari itu, tidak ada yang tahu bahwa Jiang Feng telah meninggal di bintang leluhur. Gren Luo di bintang leluhur pada dasarnya memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak membicarakan masalah ini, dan makhluk abadi lainnya yang mendengar suara Jiang Feng hanya menganggapnya aneh. Mengapa tidak ada tindak lanjut setelah Patriar keluarga Jiang datang? Mereka berspekulasi bahwa Patriar keluarga Jiang dan Patriar Jade Clear telah mencapai semacam kesepakatan, dan bahwa Ningki mungkin telah dibawa pergi oleh Patriar Jade Clear, itulah sebabnya tidak ada gerakan lain. Spekulasi seperti itu bukannya tanpa alasan. Bagaimanapun, Ningki telah menghilang selama lebih dari satu dekade setelah membunuh Jiang Wei, dan sulit untuk tidak berspekulasi. Mungkinkah Ningki telah ditekan oleh Jade Clear Patriar untuk menenangkan kemarahan Patriar keluarga Jiang? Bahkan di dalam sekolah Yuqing, rumor seperti itu muncul. Banyak murid sekolah Yuqing memiliki kesan yang sangat baik terhadap Ningki. Beberapa jenius sekolah Yuqing yang memperoleh artefak dao tingkat rendah karena Ningki bahkan langsung pergi ke tempat pengasingan leluhur Yuqing dan berlutut di tanah, meminta jawaban. Namun, para jenius ini dengan cepat dibawa kembali oleh tuan mereka sendiri. Mengenai hukuman apa yang akan mereka terima atas tindakan mereka, tidak ada yang tahu. Menguasai. Di depan bangunan bambu, Kong Wen berdiri dengan hormat, sedangkan leluhur Yuqing duduk di depan meja batu, bermain catur seperti saat Ningki pertama kali bertemu dengannya. Kadang-kadang, lolongan serak dan menyedihkan terdengar di bawah papan catur yang diselimuti kabut. Ada apa? kata leluhur tua Yuqing dengan lemah. Dia mengambil bidak catur dan meletakkannya. Beberapa teriakan lagi terdengar dari bawah papan catur. Adik laki-laki, dia. Mata Kong Wen berkilat ragu-ragu. Adikmu masih hidup dan sehat. Mengenai kemana dia pergi, aku juga tidak tahu. Tuan-tua jade klir melirik Kong Wen. Itu bagus, itu bagus. Kong Wen menghela nafas lega. Setelah jeda, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, kamu bermain dengan siapa? Keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat. Bibir Tuan-tua jade klir melengkung, kamu masih belum tahu bahwa Jiang Feng sudah mati. Keluarga Jiang tidak perlu ada. Seseorang harus mencabut akarnya saat memotong rumput liar. Saat dia berbicara, dia mengambil bidak catur lainnya dan meletakkannya. Jiang Feng sudah mati. Kong Wen tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Feng tidak mengambil tindakan selanjutnya. Ternyata, dia sudah mati. Siapa, yang membunuh Jiang Feng? Kong Wen bertanya dengan susah payah. Guru Besarmu. Tuan-tua jade klir mengerutkan bibirnya, sepertinya tidak puas dengan lelaki tua itu, seorang lelaki tua eksentrik dengan ilmu pedang yang tiada taraf. Dia lebih suka memberikan pedang mendalam yang tidak dapat dia pahami hingga hari ini daripada kepadaku, Tuanmu. A. Aku masih punya Grandmaster. Kong Wen tercengang. Jika tidak ada yang lain, keluarlah. Tiga orang keluarga Jiang sangat ulet. Permainan catur ini tidak akan berakhir tanpa tiga sampai lima tahun. Tuan-tua jade klir melambaikan tangannya dengan ringan. Ya Tuan. Kong Wen berbalik dan pergi dengan perasaan terkejut. Begitu dia pergi, Kong Wen tiba-tiba berbalik dengan ekspresi terkejut. Dia memikirkan informasi besar yang terungkap dalam kata-kata Tuan-tua jade klir. Grandmaster, pedang yang mendalam, seni pedang pemadam emosi. Tidak heran Guru tiba-tiba pergi ke sekte pedang mistik dan meminta seni pedang pemadam emosi leluhur pedang mistik. Setelah itu, dia seharusnya jatuh ke dalam penyimpangan Ki, dan sekte jernih giok seharusnya menghilang dari bintang leluhur. Namun, Guru tiba-tiba menghilang selama beberapa hari, dan setelah beberapa hari, dia telah lolos dari penyimpangan Ki. Setelah beberapa hari, dia telah lolos dari penyimpangan Ki dan memasuki kondisi penyimpangan Ki. Memikirkan hal ini, Kong Wen gemetar karena kegembiraan. Dia memiliki seorang Grandmaster, dan dia sangat kuat sehingga dia bisa secara diam-diam membunuh dewa sejati Tai Yi, Jiang Feng. Dengan cara ini, sekolah Yu Qing tidak akan lebih lemah dari sekte teratas di domain abadi utama. Pada saat yang sama, domain abadi Langya, kota suci keluarga Jiang. Dalam satu malam, semua makhluk hidup terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jutaan murid keluarga Jiang semuanya meninggal karena kekerasan. Hanya tiga dewa besar yang masih memimpin para jenius keluarga Jiang yang masih hidup untuk bertarung melawan bidak catur yang terus berjatuhan dari langit. Yu Qing, apakah kamu harus membunuh kami semua? Selama salah satu dari kami lolos dari tempat ini hari ini, kami pasti akan melaporkanmu kepada kaisar abadi Langya. Tiga dewa besar berjuang untuk bertahan, tetapi setiap kali bidak catur jatuh, itu akan menyeberburuk luka dalam mereka. Dari waktu ke waktu, beberapa orang jenius akan mati karena gelombang kejut. Banyak murid keluarga Jiang memandang ke langit dengan putus asa, mengepalkan tangan mereka seolah-olah jantung mereka berdarah. Mereka tidak dapat memahami mengapa keluarga Jiang yang dulunya kuat akan berakhir seperti ini. Di antara murid keluarga Jiang ini berdiri seorang wanita yang tampaknya memiliki status agak tinggi. Dia tidak seburuk murid keluarga Jiang lainnya. Matanya kosong dan dipenuhi keputus asaan. Itu semua karena Ji Tian Ming. Jika Ji Tian Ming tidak pergi ke bintang leluhur dan dibunuh oleh Ning Beixuan, para jenius keluarga Jiang kita tidak akan pergi ke sana karena penasaran dan mati di tangan Ning Beixuan. Paman Jiang Wei tidak akan mati, begitu pula Tuan Tua Jiang. Ji Tian Ming, jika aku, Jiang Churan, mati di sini hari ini, aku tidak akan melepaskanmu meski sebagai hantu. Tanda Seru Tanda Seru Petik 2 Sedikit kebencian muncul di mata wanita itu. Dia menyalahkan Ji Tian Ming atas kesulitan keluarga Jiang hari ini. Namun, nama Ning Beixuan terukir dalam di benaknya. Saat tiga dewa besar keluarga Jiang sedang berjuang untuk menahan Tuan Tua Yu Qing, sesosok muncul di luar kota suci keluarga Jiang. Yu Qing itu benar-benar ingin membunuh kita. Jiang Feng, karena fakta bahwa kita menjelajahi dunia abadi bersama-sama ketika kita masih muda, aku akan meninggalkan jejak garis keturunan keluarga Jiangmu tetap hidup hari ini. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri dan mengulurkan tangan. Jiang Churan, yang tampak bingung, muncul di depannya. Apa yang sedang terjadi? Jiang Churan melihat sosok itu dengan kaget. 2529 Setelah kata-kata Jiang Feng, penduduk kota Bluestone keluar dan menghela nafas. Kemudian mereka kembali ke kehidupan normal mereka. Bagi mereka, dunia abadi sangatlah jauh dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama mereka tidak terlibat dalam pertarungan antar makhluk abadi, mereka akan bahagia. Ningki menjual pedang di siang hari. Kadang-kadang, dia menempa pedang dan berlatih ilmu pedang. Dia hanya mempraktikan jurus pertama ilmu pedang tanpa gairah. Menusuk. Itu adalah gerakan sederhana, tapi Ningki mempraktikannya tanpa lelah. Setiap kali dia berlatih sampai tangannya mati rasa dan tidak bisa mengangkatnya. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Reputasi toko pedang Ningki tampaknya telah menyebar ke kota-kota besar di sekitarnya. Setiap hari, ada pendekar pedang yang datang untuk membeli pedang. Ada yang pergi dengan 20 tael perak, ada yang tersisa dengan 50 tael perak, dan ada yang tersisa dengan ratusan tael perak. Beberapa keluarga bahkan mengirim orang yang lebih tua ke Ningki. Ningki pergi ke keluarga mereka untuk menjadi pendekar pedang yang berdedikasi, tetapi Ningki menolak semuanya. Ningki tidak bisa menghabiskan semua uangnya sendirian. Selama satu atau dua anak pengemis datang ke tokonya untuk meminta makanan, Ningki dengan santai akan memberi mereka pecahan perak. Seiring berjalannya waktu, penduduk kota Blue Estone mengetahui bahwa ada seorang penjual pedang bernama Ningki, yang dermawan dengan uang dan memiliki hati seorang Buddha. Ki kecil, pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada banyak anak pengemis di jalan kita akhir-akhir ini? Chen Asan masuk ke toko dengan beberapa pancake dan berkata kepada Ningki. Benar-benar. Ningki tersenyum dan mengambil pancake untuk dimakan. Kamu, jangan berikan anak pengemis itu lagi. Sekarang bahkan anak pengemis di kota tetangga tahu bahwa ada penjual pedang yang baik hati di kota Blue Estone. Dia nongkrong di depan tokomu sepanjang hari. Kata Chen Asan sambil tersenyum masam. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Ini bukan pertama kalinya Chen Asan mencoba membuju Ningki. Namun, melihat Ningki tidak menjawab, dia tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, dia mengambil pedang dari toko Ningki dan melihatnya dengan cermat. Kadang-kadang, sedikit rasa iri muncul di matanya. Saudara Chen, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Ningki berkata sambil tersenyum. Tidak, tidak, kenapa aku harus mengambil pedang? Chen Asan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, pandangan kenangan muncul di matanya. Toko sutraku telah ada di sini selama lebih dari 300 tahun. Nenek moyangku telah menjalankannya selama beberapa generasi. Ki, tahukah kamu apa impianku ketika aku masih kecil? Mimpi apa? Ningki tersenyum. Aku bermimpi suatu hari nanti, aku bisa bergabung dengan Sekte Abadi. Sejak saat itu, aku akan bisa berkeliling dunia dengan pedangku. Saat aku menghadapi ketidakadilan, aku akan menghunus pedangku untuk membantu. Kata Chen Asan. Ketika dia mengatakan ini, Ningki melihat sedikit kesucian di wajahnya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya mimpi ini di hatinya. Ningki tidak mengatakan apa-apa dan menunggu dengan tenang. Benar saja, Chen Asan melanjutkan, saat itu, saya terus belajar dari seorang master karena saya ingin belajar kung fu. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi abadi, saya masih bisa menjadi pahlawan di generasi saya. Namun, saya ayah tidak setuju. Aku adalah putra satu-satunya. Dia ingin aku kembali dan mengambil alitoko warisan leluhurku. Mereka bertengkar lalu pergi. Tanpa disadari, wajah Chen Asan sudah berlinang air mata. Air mata menetes dari dagunya ke tanah, tapi dia tidak menyadarinya. Dia melanjutkan, setelah lima tahun, saya tidak mencapai apapun. Ketika saya kembali ke kota Blue Estone, ayah saya sudah sakit parah dan diambang kematian. Ketika dia berada di ranjang kematiannya, dia memberitahu saya bahwa dia khawatir bahwa aku akan mati. Ketika dia berada di ranjang kematiannya, dia memberitahuku bahwa dia khawatir aku akan mati di dunia luar. Dia menyuruhku untuk mengambil alih toko itu di masa depan dan tidak membuatnya berkembang. Saya hanya perlu menjaga kota Blue Estone. Tidak lama setelah ayah saya meninggal, ibu saya juga meninggal. Karena ayah saya sakit, bisnis toko tersebut tidak begitu baik. Setelah saya mengambil alih, saya membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk perlahan-lahan membangun kembali bisnis tersebut. Ap. Pada akhirnya, saya menikah dengan seorang istri dan memiliki anak sampai sekarang. Ketika Chen Asan selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia menangis. Dia menyeka wajahnya karena malu dan tersenyum pada Ningki. Ki kecil, maafkan aku. Hari pertama aku melihat pedangmu, itu membuatku merasakan banyak emosi. Ayah, kenapa kamu menangis? Chen Huan berlari ke toko dengan kaki pendeknya. Ketika dia melihat Chen Asan menyeka air matanya, dia bertanya dengan ekspresi bingung. Bukan apa-apa, ayah hanya terkena pasir di matanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Asan mengangkat Chen Huan dan berkata sambil tersenyum. Saat melihat Chen Huan, kesedihan di mata Chen Asan hilang, hanya menyisakan cinta. Saya ingin melihat pedang ini. Bolehkah saya menyentuhnya? Kata Chen Huan sambil menunjuk pedang di toko. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki. Saudara Chen, biarkan dia menyentuhnya. Baru-baru ini, dia menyelinap di depan toko. Ningki tersenyum. Baiklah, aku akan menyentuhnya. Chen Asan ragu-ragu sejenak dan membawa Chen Huan ke pedang. Chen Huan sangat gembira, tapi dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh pedangnya dan segera menarik tangannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Ayah, aku sudah menyentuhnya. Saat aku besar nanti, aku ingin menjadi seperti paman-paman itu dan memiliki pedangku sendiri. Kata Chen Huan. Chen Asan tertegun sejenak dan kemudian tanpa sadar bertanya, kamu ingin menjadi pendekar pedang. Apa itu pendekar pedang? Chen Huan tercengang. Kamu masih terlalu muda, aku akan memberitahumu nanti. Kata Chen Asan dengan ekspresi rumit. Pada hari-hari berikutnya, Chen Huan pergi ke toko Ningki dari waktu ke waktu untuk bermain. Terkadang dia datang bersama Chen Asan, dan terkadang dia datang sendiri. Waktu berlalu tanpa disadari selama tujuh atau delapan tahun. Selama tujuh atau delapan tahun ini, Chen Huan telah beranjak remaja. Selain mempelajari cara menjalankan toko sutra, hal favoritnya adalah menonton Ningki menempa pedang. Chen Huan adalah satu-satunya yang mendapat izin Ningki untuk mengawasinya menempa pedang. Saat itu, kabar ini membuat anak-anak lain di kota Blue Estonia iri. Dalam kehidupan mereka yang singkat, mereka sering mendengar orang dewasa di keluarga mereka mengagumi penjual pedang. Terkadang, penghasilan penjual pedang dalam sehari sama dengan penghasilannya. Pendapatan setengah tahun membuat mereka memperlakukan toko pedang sebagai tempat yang sangat langka. Chen Huan, yang bisa menyaksikan Ningki menempa pedang, juga menjadi bos kecil mereka. Pada hari ini, Chen Huan datang ke toko pedang seperti biasa tetapi menemukan bahwa Ningki tidak ada di sana, dia juga tidak menempa pedang. Di belakang toko pedang ada halaman kecil tempat tinggal Ningki. Chen Huan berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia belum pernah memasuki halaman kecil. Rasa penasaran membuat Chen Huan mengambil keputusan. Pak Manki, apakah kamu di dalam? Chen Huan berbisik di pintu. Setelah menunggu beberapa detik, dia membuka pintu dan menemukan Ningki sedang berlatih ilmu pedang di halaman. Ah, Pak Manki juga berlatih ilmu pedang. Apakah dia juga seorang pendekar pedang? Chen Huan tampak terkejut. Namun, setelah menontonnya dalam waktu lama, dia menemukan bahwa Ningki hanya mengetahui satu gerakan, jadi dia merasa bahwa Ningki tidak mungkin menjadi pendekar pedang. Kota Blue Estone tidak terlalu damai. Kadang-kadang, orang lewat sini untuk membalas dendam. Oleh karena itu, ilmu pedang yang dilihat Chen Huan dari para pendekar pedang sangatlah indah, sangat berbeda dari Ningki. Berbeda. Sepuluh menit kemudian, Ningki menyarungkan pedangnya dan berdiri, berkeringat deras. Penampilannya membuat Chen Huan semakin yakin bahwa Ningki bukanlah seorang pendekar pedang. Pendekar pedang bisa terbang tinggi dan rendah, jadi bagaimana mereka bisa begitu lelah setelah beberapa tusukan? Xiao Huan, Ningki tersenyum sambil menyeka keringatnya. Ada tamu di keluarga ku, ayah memintaku mengundang Paman Ki untuk makan malam hari ini. Chen Huan tersenyum. Oh, kalau begitu ayo pergi, saya kebetulan lapar. Ningki tertawa. 2530 Mengikuti Chen Huan ke rumah Chen Asan, Ningki tahu bahwa saudara ipar Chen Asan datang mengunjunginya. Chen Huan melompati Ningki dan membawanya ke ruang makan. Chen Asan sudah bertukar minuman dengan pemuda lain. Melihat Ningki, Chen Asan segera melambai dan berkata, Ki kecil, kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara ipar saya, Yan Zheng Feng. Yan Zheng Feng awalnya tersenyum, tetapi ketika dia melihat Ningki, bekas senyuman di sudut mulutnya perlahan menghilang. Dia melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh. Ningki. Ningki tersenyum, duduk, dan memperkenalkan dirinya. Chen Huan sepertinya ingin duduk juga, tapi Yan Zheng Feng memelototinya. Anak-anak makan nanti. Anak-anak juga bisa lapar. Chen Huan memegangi perutnya dan pergi dengan sedih. Yan Zheng Feng menatap Chen Huan sambil tersenyum dan berkata kepada Chen Asan, kakak ipar, temperamen anak laki-laki ini sangat mirip dengan saya ketika saya masih kecil. Saya kebetulan melewati tempat ini kali ini dan ada yang harus dilakukan. Saya akan tinggal di sini selama lima atau enam hari dan mengajarinya beberapa seni bela diri untuk memperkuat tubuhnya sehingga dia tidak akan diganggu di masa depan. Itu hebat. Saya tahu Anda tampaknya memiliki seorang ahli yang pandai dalam ilmu pedang. Ajari Xiao Huan ketika Anda punya waktu. Chen Asan sedikit senang. Pandai ilmu pedang. Ningki dengan tenang melirik Yan Zheng Feng. Yan Zheng Feng sudah menjadi kultifator pelatihan Qi level 5. Dapat dikatakan bahwa pada level ini, mereka sangat berbeda dengan manusia. Ini adalah pertama kalinya Ningki melihat seorang kultifator dalam tujuh hingga delapan tahun dia berada di kota Blue Estone. Orang-orang sebelum dia hanya bisa dianggap sebagai seniman bela diri sekuler. Mereka tidak berada di alam pemurnian Qi. Chen Asan sepertinya sangat ingin Ningki dan Yan Zheng Feng menjadi teman, tetapi Yan Zheng Feng tidak ingin berbicara dengan Ningki dan Ningki tidak ingin menempelkan wajahnya ke pantat yang dingin. Nona Chen sesekali membawakan hidangan dan kemudian pergi. Pada akhirnya, Chen Asan lah yang terus mengangkat topik sambil menyapa orang lain. Ningki menyapa Yan Zheng Feng. Ngomong-ngomong, kakak ipar seharusnya mendengar suara keras itu tujuh atau delapan tahun yang lalu, kan? Yan Zheng Feng tiba-tiba berkata. Chen Asan tercengang. Apa? Saya Jiang Feng. Apakah Anda ingat kata saudara ipar? Yan Zheng Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingat, aku ingat. Itu adalah pertarungan antar makhluk abadi. Itu sangat keras. Semua orang di kota Blue Estone mendengarnya. Awalnya, aku mengira itu adalah makhluk abadi yang lewat, jadi aku berlari keluar untuk melihatnya. Chen Asan menganggup berulang kali. Kakak ipar, aku telah mendengar beberapa berita. Bahkan di antara para abadi, orang itu memiliki latar belakang yang cukup baik. Namun, aku tahu beberapa informasi tentang Ning Beixuan yang dia cari. Yan Zheng Feng berkata sambil tersenyum. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Yan Zheng Feng. Apa, Anda bahkan tahu tentang makhluk abadi ini? Katakan padaku dengan cepat. Chen Asan sedikit bersemangat. Dia segera mengisi gelas Ningki dan Yan Zheng Feng dan berkata dengan tatapan penuh harap. Bagi manusia, merupakan kenikmatan terbaik untuk sesekali mendengar tentang kejadian aneh para dewa. Ngomong-ngomong, Ning Beixuan itu benar-benar hebat. Dia jenius di antara para dewa. Hal yang paling terkenal tentang dia adalah dia membunuh Dewa Emas Langit Zenit dengan satu panah 10 atau 20 tahun yang lalu. kata Yan Zheng Feng dengan ekspresi memuja. Pak Aman, apa itu Zenit Heaven Golden Immortal? Chen Huan muncul entah dari mana. Itu benar. Apa itu Zenit Heaven Golden Immortal? Chen Asan juga penasaran. Melihat ini, Yan Zheng Feng menariknya kepelukannya dan berkata sambil tersenyum, karena Huan kecil juga tertarik, maka saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melirik Ningki dengan sedikit arogansi di matanya. Apa yang ingin saya katakan hari ini sama sekali tidak diketahui oleh orang awam. Sekalipun Anda mendengarnya, jangan disebarkan. Tidak masalah. Xiao Qi juga bungkam. Jika kamu mengatakan untuk tidak menyebarkannya, maka kami tidak akan menyebarkannya. Cepat beritahu kami. Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Chen Asan buru-buru berkata, dikatakan bahwa di antara dewa, ada juga beberapa tahap. Dewa di setiap tahap memiliki cara yang berbeda. Manusia abadi, bumi abadi, surga abadi, emas abadi, dan Zenit surga emas abadi. Pada tingkat Zenit surga emas abadi, itu sangat mudah memindahkan gunung dan mengeringkan lautan kakak ipar, pikirkanlah. Kakak ipar, mereka dapat menghancurkan seluruh kota Blue Estone, termasuk kota-kota terdekat. Seberapa mengerikan cara mereka? Yan Zheng Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia hanyalah pemula di alam pemurnian kitingkat pertama, jadi dia tidak mengetahui pengetahuan spesifik tentang alam ini. Dia hanya tahu bahwa dewa emas Zenit Heaven dapat memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Benarkah itu? Chen Asan tersentak. Itulah yang dikatakan legenda, tapi dia mengira itu hanya legenda. Dia berpikir bahwa dewa hanya bisa memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Seberapa besar gunungnya dan seberapa luas lautannya? Wow, dewa sangat kuat. Chen Huan juga berseru. Tentu saja itu benar, aku telah melihat dewa bertarung dengan mataku sendiri. Kedua dewa itu mungkin tidak berada pada level tinggi, hanya manusia abadi. Tapi setelah mereka selesai bertarung, seluruh gunung hancur. Kata Yan Zheng Feng. Gunung, aku hanya mendengar bahwa pendekar pedang yang kuat itu dapat menebang pohon dengan satu pedang. Aku tidak menyangka bahwa sarana dewa jauh lebih kuat daripada pendekar pedang itu. Chen Asan bergumam pada dirinya sendiri. Menebang pohon dengan satu pedang adalah mimpinya. Jika sebatang pohon bisa ditebang dengan satu pedang, akan lebih mudah lagi memenggal kepala seseorang. Paman, maksudmu itu Ning? Hah, apakah dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Paman Ki? Chen Huan tiba-tiba berkata, itu hanya nama keluarga yang sama. Yan Zheng Feng melirik Ning Ki dengan senyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Chen Asan, Yang Abadi dan Yang Fana berbeda. Inilah perbedaan antara Yang Abadi dan Yang Fana. Ada pun menebang pohon dengan satu pedang. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Dia bisa melakukannya dengan kultivasinya saat ini. Ning Ki dapat melihat bahwa budidaya Yan Zheng Feng sudah berada pada level Raja Pejuang di Kekaisaran Kintang. Dia bisa menebang pohon dengan satu pedang dan bahkan menghancurkan gunung dengan satu pedang. Dia bahkan bisa berjalan di udara. Namun, di alam abadi, mustahil bagi seorang kultifator alam pemurnian Ki tingkat lima untuk terbang tanpa dukungan pedang abadi. Jika memungkinkan, dia setidaknya harus mencapai alam jiwa baru lahir. Zheng Feng, kamu mengatakan bahwa Dewa Emas Zenith Heaven dapat memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Seberapa kuatkah itu? Apakah Ning Beixuan yang membunuh Dewa Emas Zenith Heaven dengan satu panah adalah Dewa Abadi terkuat di sini? Kata Chen Asan. Yang terkuat, saya kira tidak demikian. Saya hanya tahu bahwa dia sangat, sangat kuat. Yan Zheng Feng menghela nafas. Setelah itu, dia terus membicarakan beberapa hal aneh. Chen Asan terus minum sambil mendengarkan, seolah dia sedang mabuk. Chen Huan juga memperlakukan hal-hal ini sebagai cerita. Jika menyangkut tempat-tempat menarik, dia akan bersemangat, dan jika menyangkut tempat-tempat menakutkan, dia akan gemetar.